Belalang Tanduk Pada video kali ini memperlihatkan bagaimana seekor belalang tanduk yang menempel di kaca akuarium yang memperlihatkan bagaimana tangan-tangannya yang terdapat duri-duri yang bertengger Hmm, mengerikan sekali bukan? Dan dipertemukan oleh jenisnya sendiri membuat keduanya melakukan pertarungan sengit dan tidak mau melepas satu sama lain bahkan mereka juga mengaitkan tangannya agar menyekram lebih kuat sehingga tak ada yang mengalah dan tetap saja melanjutkan pertarungan itu dengan sangat sengit Pada video selanjutnya memperlihatkan bagaimana belalang tanduk sedang membunyikan suaranya sehingga hal tersebut mengundang belalang lainnya untuk mendekat ke arahnya Lihat saja, tak lama ia mengeluarkan suara dengan cepat belalang tanduk ini langsung menghampiri dirinya dan mengundang keributan yang dibuat oleh belalang tanduk sehingga ketika belalang tanduk lain datang mencoba untuk menyerang kakinya yang membuat belalang tanduk mengeluarkan suaranya kembali dan langsung beranjak ke bawah sebab tendangan dari belalang tanduk lumayan kencang sehingga dirinya ingin melindungi dirinya dari belalang tanduk yang berusaha menyerangnya Pada video terakhir memperlihatkan bagaimana seekor belalang tanduk disatukan ke dalam akuarium yang berukuran kecil Bukannya berdamai, malahan mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat sengit Akibat satu sama lain tak ada yang mau mengalah Bahkan jika salah satu dari mereka ada yang naik ke atas Dengan cepat pula, belalang tanduk lainnya menarik bahkan menjatuhkan temannya sendiri Sehingga membuat salah satu belalang tanduk itu tidak berhasil untuk melarikan diri Dan lebih parahnya lagi, meskipun sejenis, mereka melakukan pertarungan sengit Maka dari itu jika disatukan, mereka bertika bukannya akur Malah menambah pertarungan menjadi sangat sengit 3. Belalang VS Belalang Tanduk Belalang biasa ini ya Versus belalang tanduk Jika kita melihat belalang di daun pastinya ada rasa untuk mengambil bukan? Namun tunggu dulu Lebih baik kita melihatnya saja Sebab kedua belalang ini yang berada di atas daun Sedang dalam mode ingin menyerang satu sama lain Belalang tanduk yang memiliki badan lebih besar ini tak ada takut-takutnya dengan belalang yang ada di depannya Bahkan dengan cepat belalang tanduk tersebut langsung mengigit bahkan tidak mau melepas belalang tersebut Dengan mudahnya, belalang tanduk tersebut terus saja memakan dan menggigit badan belalang dengan sangat nikmat Sebab ia berhasil menumbangkan belalang itu sehingga tak ada perlawanan yang diberikan oleh lawannya Pada video selanjutnya, memperlihatkan bagaimana belalang tanduk sedang menyerang belalang lain dengan brutal Dengan sekali tangkap ia mampu mengunci belalang tersebut hingga belalang itu mencoba untuk memberontak Namun apa daya jika belalang tanduk ini tak mau melepaskannya begitu saja? Maka dari itu ia terus saja mengigit bahkan menahan belalang tersebut agar tidak kabur Dengan brutalnya ia terus saja mengigiti badan belalang itu dengan kuat Sehingga belalang itu langsung lemas tak berdaya Pada video terakhir memperlihatkan bagaimana seekor belalang tanduk sudah mendapatkan belalang lain untuk dimakan Hal tersebut terjadi di dalam botol Karena belalang tanduk lebih besar membuat dirinya lebih dominan dalam hal tersebut Sebab mangsanya ini menjadi lemas akibat dirinya tidak bisa melarikan diri Karena cengkeraman serta gigitan yang kuat mengakibatkan dirinya tidak bisa kabur kemana-mana 4. Belalang tanduk vs belalang sembah Nah ini mantap ya belalang tanduk vs belalang sembah Jika belalang disatukan pastinya akan terjadi keributan bukan? Nah sama halnya dengan sekarang ketika seseorang tengah menguji belalang sembah yang berada di dalam kotak Dan diberikan belalang tanduk Lihat saja bagaimana beraninya belalang tanduk langsung menyerang belalang sembah dengan brutal Sehingga membuat belalang sembah itu menjadi kalah akibat belalang tanduk menyerangnya dengan sangat brutal Namun hal tersebut tidak berhenti disitu saja Sebab belalang tanduk ini terus saja mengigit badan belalang sembah Hingga membuat belalang sembah ingin mencoba memberontak Tetapi apalah daya Jika gigitan yang diberikan terlalu tajam Sehingga sebagian sayapnya menjadi patah Dan belalang tanduk ini langsung mengincar kepala belalang sembah untuk dimakan terlebih dahulu Kalian lihatkan bagaimana dengan cepatnya ia bisa memakan kepala belalang sembah tersebut Dan hal tersebut membuat ia menalannya dengan sangat mudah Bahkan ia langsung mengigit tangan belalang sembah dengan cepat Karena belum kenyang membuat dirinya beralih ke badan belalang sembah hingga memperlihatkan badan belalang sembah menjadi terluka Akibat dirinya memakannya dengan sangat brutal Pada video selanjutnya memperlihatkan bertemunya belalang tanduk dengan belalang sembah di atas daun ilalang Membuat mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat sengit Hal tersebut dimulai dari belalang sembah yang menyerang belalang tanduk dengan brutal Sehingga belum siapnya belalang tanduk membuat dirinya hampir terjatuh Namun karena tak terima dirinya hampir terjatuh Maka dari itu ia langsung kembali ke dalam posisi semula Dan tak mau membuang waktu lagi Belalang tanduk ini langsung menyerang belalang sembah dengan sangat brutal juga Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana dengan sadisnya belalang tanduk ini mengigit bahkan memakan bagian belakang tubuh belalang sembah Sehingga membuat badan belalang sembah menjadi terluka Dan tak hanya itu Belalang tanduk mampu mempatahkan sayap serta kaki belalang sembah dengan gigitannya Sadis sekali bukan belalang satu ini? Sadis, sadis Jika tadi melihat belalang sembah dimakan oleh belalang tanduk Berbeda dengan video terakhir yang memperlihatkan bagaimana seekor belalang sembah yang berada di dalam kotak Dipertemukan dengan belalang tanduk Karena tak ada tanda-tanda membuat pemiliknya menolil belalang tanduk dengan pensil Sehingga dengan cekatan belalang sembah langsung menangkap belalang tanduk itu Dan langsung saja ia menggigitnya bahkan tak membiarkan belalang tanduk itu kabur Sehingga terlihat sekali bukan jika belalang sembah menggunakan tenaganya agar bisa memakan belalang tanduk Dan naasnya sekali, belalang sembah ini menggigit bagian badan dan kaki belalang tanduk hingga terlepas semua Dan menyisakan badannya yang ia makan dengan brutal Kejam sekali bukan belalang sembah ini? 5. Belalang tanduk vs kecoa Belalang tanduk vs kecoa Pada video kali ini memperlihatkan bagaimana belalang tanduk dipelihara seseorang Tengah diuji dan diberikan makan seekor kecoa Dan hal tersebut membuat pemiliknya ini memasukkan belalang tanduk ke dalam tempat tabung Dan ketika diberi kecoa Eh, kecoa itu malah kabur Namun pemilik itu tak mau menyerah begitu saja Dan untuk kedua kalinya Pemiliknya ini memberi kecoa Dan dengan cepat belalang tanduk itu langsung menyerang Dan bahkan kecoa yang tak mau dijadikan santapan ini Mencoba untuk mengerjai belalang tanduk dengan memutar-mutar tubuhnya Agar tidak terkena serangan dari belalang yang tengah lapar Dan karena ingin melindungi dirinya Membuat kecoa ini naik ke atas Sebab ia tahu jika tempat itu sangat licin Sehingga membuat belalang ini harus bersusah payah terlebih dahulu Untuk mendapatkan kecoa tersebut Tetapi usahanya ini tak sia-sia Sebab ia berhasil menangkap kecoa tersebut Dan langsung saja memakannya Tak sampai di situ saja Ia bahkan menggigit kepalanya hingga putus Serta ia juga mematahkan kaki kecoa Sehingga hal tersebut membuat dirinya memakan kecoa dengan brutal hingga habis 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 sudah 6. Belalang Tanduk vs Kadal Kadal Jika biasanya kadal memakan belalang Berbeda dengan sekarang ketika belalang tanduk memakan kadal Lihat saja dengan beraninya belalang ini terus menggigitnya Hingga brutal Meskipun ia tahu jika lawannya ini lebih besar darinya Tetapi hal itu tak dipermasalahkan oleh belalang tersebut Malahan dengan santenya ia menggigit kepala kadal sehingga membuat kepalanya terluka Akibat ia terus menggigitnya Meskipun mulutnya kecil Tetapi usaha untuk memakan kepala kadal membutuhkan kesabaran Sebab dengan pelan-pelan ia mampu membuat kepala kadal menjadi bolong Akibat ia terus saja telaten menggigitnya Menyeramkan sekali bukan belalang tanduk ini? Seret Kadalnya masih hidup lagi 7. Belalang tanduk vs kumbang tanah Pada video kali ini memperlihatkan bagaimana seekor kumbang tanah Yang sengaja ditaruh di dalam akuarium Yang akan diisi dengan belalang tanduk Dan ternyata dengan cepat belalang tanduk ini langsung menyerang kumbang tanah Dengan brutal dan kejam Bahkan dirinya tidak tahu jika mangsanya juga berukuran besar Dengan sadisnya belalang terus menggigit kumbang tanah tersebut Namun karena kumbang tanah mempunyai nyali yang besar dan tenaga yang sangat kuat Membuat dirinya berhasil menghindar Dan untuk kali ini ia malah menyerang belalang tersebut dengan brutal dan tanpa ampun Sehingga membuat lama-kelamaan belalang ini tak kuasa dan lemah Akibat diserang secara terus menerus Terima kasih telah menonton!